Eh, 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 kok bisa jatuh sih mas? Kan bisa aja nanti saya jatuh, untung yang jatuh itu anda. Ojol The Game, game yang lagi viral dan banyak dari kalian yang, kak, aku pengen liat kakak main Ojol The Game, oke. So, kita akan main game yang lagi viral, Ojol The Game. Kapan lagi kita merasakan jadi generasi sandwich narik Ojek, yup, aku adalah salad goreng seorang perempuan berumur 28 tahun ya. Tanggal bergabungku, tanggal 4, aku udah coba main kemarin dan ternyata seru banget, hahaha. Oh, tunggu, ini ada inventory-nya, ada motor, oh kita bisa pilih-pilih. Oke, aku cuma punya uang Rp18.000, dengan uang Rp18.000 aku dapet motor apa? Kenapa motor itu mahal sekali? Kenapa helm pun mahal sekali? Waduh, ya ini nih kalau generasi sandwich mana punya uang. Ya, mana punya uang buat beli aksesoris buat diri sendiri, uang habis untuk orang tua. Oke, ini HP Ipong, Rp50.000, aduh aku terlalu kismin untuk punya HP bagus. Ya, sudahlah kita pakai apa adanya saja, ya. Oke, oke, oke. So, kita akan naik motor tercinta kita. Halo, motor merahku yang cakep, yang apa adanya. Eh, 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 aduh, 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 aduh. Bentar, ah, kemarin sim aku diambil ya sama bapak polisi katanya karena aku itu kalau nyetir agak barbar. Bohong banget itu bapak polisinya. Aduh, aduh, itu kayaknya bapak polisinya itu tuh gak suka aku itu narik ojek di sini. Aduh, tunggu dulu kita buka HP kita dulu. Hmm, hmm, udah ada pesanan kah? Sudah ada yang mau minta diantar oleh... Oke, dari jalan mawar ke jalan raya. Rp10.000, oke lumayan, no problem. Ini kita kemana? GPS-nya please, tolong dong. Aku kehabisan bensin yang benar saja. Baiklah kita nonton iklan dulu yuk. Oke, ya ampun bensinnya cuma seperempat doang pelitnya. Ya udahlah, gak apa-apalah emang apa-apa serba mahal ya kan. Bensin mahal, makanan mahal. Pokoknya kalau bensin mahal ya, kalau BBM naik itu pasti semua makanan mahal. Nanti kayak bilang, ya kan dari sini ke sana ngantar barangnya mahal kakak. Makanya harganya mahal-mahal. Wah ini lampu merah, bodo amat. Ini tuh Indonesia, welcome to Indonesia. Jalan aja pak, eh, 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 eh. Aduh, bapak jangan utupin jalan, bisa gak sih? Kalau jalan tuh yang becus, eh, 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 eh. Untung ini bukan GTA. Kalau GTA itu mungkin aku udah ketang ke polisi kali ya, langsung bintang tiga aku. Wih, wih, wih. Wah ada pecelele, aduh mau banget makan. Aduh aku belum makan nih. Aduh sebelum cabut gigi, mendingan makan lele dulu gak sih? Lumayan kan ada duri lele nempel di gigi. Nah, sekarang aja tuh cabutin dokter gigi. Never mind. Halo dengan mbak Ana... Eh, siapa namanya mbak? Nama aku Anissa. Oh iya, 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 iya. Mau kemana kita? Gatau tadi kemana, gatau. Dih ikutin aja di aplikasinya. Oke, siap, siap, siap. Untung jaman sekarang udah ada GPS ya. Soalnya aku itu buta arah ya. Kak, kalau jalan yang bener bisa gak sih? Gatau tau, kena semak-semak. Santai aja mbak, sesama perempuan. Mbak, itu lampu merah kok main terapas aja? Nanti kalau ketang ke polisi gimana? Aduh! Woi! Kalau jalan liat-liat dong mobil merah. Gua tandain lu ya. Lu lewat gang mana? Gua tandain lu ya. Mbak, kalau jalan kok barbar sekali? Enggak, aku gak barbar kok mbak. Well, aku gak tau ini apakah jaraknya lumayan dekat. Karena dengan harga 10 ribu, menurut aku itu lumayan dekat. Oke, lumayan lah ya. 10 ribu. Aduh! 10 ribu bisa dapet apa ya di sini ya? Oke, aku mau nabung dulu. Ya, selesaikan orderan. Terima kasih. Kok cuma bintang 4 sih mbak? Kok cuma bintang 4 mbak? Aduh! Tolong 2 bintang 5-nya mbak. Eh, minggir! Minggir! Minggir, minggir, minggir! Oh, bensinnya udah mau habis by the way. Aduh, aduh, aduh. Dimana, dimana, dimana. Bensin tuh dimana. Kalau katanya ayah aku, gak apa-apa kak, terabas aja. Eh, 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 eh. Untung ini game. Untung ini game. Coba kalau beneran meninggal saya. Eh, itu di depan tuh, di depan ada bensin. Kita isi dulu. Bentar, bentar, bentar. Dikit lagi. Bertaruh dengan waktu. Ah! Oke, kita akan isi sampai full. Bentar, bentar. Kayaknya ada orderan masuk. Kita isi bensin dulu. Aku seneng sekali ini begitu realistis ya. Kita beli bensin ketika tinggal satu doang tuh. Tinggal sebiji doang itu ya. Bensinnya. Ya, langsung. Udah buru-buru langsung mau beli bensin. Kalau mogok di tengah jalan, udah lah ikhlas. Selama belum mogok di tengah jalan, gas terus bang. Gas terus. Oke, kita bayar. Waduh, mahalnya. 13 ribu dan aku cuma punya uang. Sekarang tinggal 13 ribu. Aduh, dunia udah inflasi, bensin, tidak. Oh no, aku di cancel ya. Nah, mana tadi ada orderannya? No, susahnya cari uang. Dan aku kena cancel cuma gara-gara aku kelamaan isi bensin. Sabar dong bang. Jangan main cancel lah bang. Oke, baiklah. 8 ribu? 8 ribu. Dipesan oleh Bapak Agus. Baiklah, kita cek di GPS. Bisa apa aku tanpa GPS ya? Oh, ternyata jalannya emang udah bener. Eish, emang nih ya GPS-nya. Nih sukanya nge-prank. Hei, hei, hei. Kalau jalan, lihat-lihat dong. Ah, menyebalkan sekali. Aku tuh lagi mau belok ke kiri. Malah kalian ke kanan. Mana sih? Eh? Di sini ada gak kalian yang mungkin pekerjaannya itu jadi driver? Ojol driver, ojek online. Atau mungkin jadi driver go car? Grab car? Adakah? Gimana? Tolong tulis di kolom komentar. Sini dong! Sini. Ya ampun, jalan dikit dong bang. Bang. Dengan Bapak Agus. Ya. Bapak Agus, mau kemana Bapak Agus? Saya mau ke sini. Oke, ke sini ya Pak. Sesuai di map ya Pak. Mbak kok cewek? Kok jadi driver ojol sih? Iya Kak, soalnya saya butuh uang nih. Ya, soalnya adik-adik saya kan masih sekolah. Harus saya bayar. Terus juga emak saya udah mulai sakit-sakitan. Jadi saya itu harus kerja. Cari uang lah. Ya, seadanya lah. Gak apa-apa. Jadi driver. Yang penting halal. Oh, gak gitu semangat ya Kak. Eh, tunggu. Kan cowok. Oh iya, semangat ya Kak. Nanti saya kasih tips. Wah, gitu dong. Kasih tips lah. Kalian itu yang masih sekolah-sekolah nih. Yang biasa naik Grab. Ada gak pengalaman-pengalaman kurang menyenangkan kalian naik ojek online? Tolong tulis di kolom komentar. Oke. Loh, loh, loh. Aku ngapain kesini? Instingku pertama langsung isi bensin. Bentar Pak. Bentar, bentar. Aduh, mogok lagi. Alah. Jalan, ayo. Eh, tinggal dikit lagi. Ini kok mogoknya? Mas, saya turunin disini tapi tetap bayar full. Bisa gak? Mas, saya butuh duit banget nih mas. Ya, gak bisa gitu dong, mbak. Mas, bentar mas. Bentar, saya cek dulu olinya mas. Bentar mas. Saya jack-lackin dulu. Ya, aduh, aduh, aduh. Biasa nih motor bebek. Nah, akhirnya biasa motor bebek saya ini kan udah tua mas. Eh, 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 eh. Gak usah nabrak juga. Motor bebek saya ini udah tua mas. Mas, iya mas. Belum bisa pake motor metik. Belum ada uangnya. Maaf ya mas. Hadeh, yaudah deh. Eh, aku dapet bintang berapa? Kira-kira aku dapet bintang tiga kah? Selesaikan orderan. Oh, well, terima kasih bintang empatnya. Kayaknya selama kita gak aneh-aneh banget itu kita tetap dapet bintang empat ya. Mungkin kalau misalnya kita kelamaan gitu. Atau berhenti di tempat yang tidak seharusnya. Itu ternyata bintang tiga or something. Suara apa ya? Eh, eh, eh. Apa itu? Apakah itu teman-temanku? Teman-teman pangkalan juga? Halo, bestie. Apa kabar? Halo, bestie. Waduh, motormu keren-keren banget nih. Apa kabar? Gimana? Udah makan belum? Ada gak yang mau beliin aku bensin? Oh, oh, oh. You know what? Never mind. Ini energiku udah mau abis nih. Bahaya banget nih. Adakah yang bisa bagi-bagi makanan? Enggak. Lo kok? Excuse me. Excuse me. Kok? Oh, oh. Iya, iya. Iya, energi ku habis. Iya. Koin tidak cukup. Oke, terima, 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 terima. Oke, 11 ribu. Aduh, lumayan banget. Oke, di toko Lestari. Oh, sorry. Namanya Lestari. Oke, dengan Mbak Lestari. Mana Lestari? Lestari? Aduh, lagi-lagi salah jalan lagi. Kenapa sih gamenya suka? Kayak kamu kira kesana ya? Salah. Gamenya kesana. Halo. Selamat sore semuanya. Wuhuu. Why are you sick? Jalan klakson terus. Alalala. Orang-orang di sini kok tidak ada yang santai. Oke, di situ. Bisa gak sih kalau jalan tuh liat-liat, ha? Halo, adek bocil. Eh, tunggu dulu. Dia cewek-cewek. Oh, cewek ya. Hmm, adek bocil penyuka Among Us. Oke, adek Lestari mau kemana? Mau pulang, kakak. Entah-entah. Ini kakak salah jalur. Maaf ya. Kakak ini kok payah banget sih jadi driver. Enggak, kakak tuh nervous aja. Maaf ya. Oke deh kak. Nanti aku laporin sama mamaku ya. Tolong kalau naik motor hati-hati. Iya, iya. Iya, adek. Eh. Eh, 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 eh. Kok bisa jatuh sih mas? Kan bisa aja nanti saya jatuh. Untung yang jatuh itu anda. Kalau yang jatuh saya kan ribet. Motor saya ini cicilannya belum lunas. Sudah suri mogok pula. Aduh. Makanya itu ya kalau kalian naik motor hati-hati di jalan ya. Hati-hati jangan ugal-ugalan. Dan selalu waspada. Siapa tahu nanti kamu menemukan driver yang ugal-ugalan. Contohlah saya. Saya selalu jalan di jalan yang benar. Eh, tuh kan nih. Contoh-contoh orang yang jalan tidak di jalur yang benar nih. Mbak-mbak ini nih. Mbak yang pakai motor hijau, motor biru tadi, mobil-mobil ini. Kalau jalan kok ngelawan arah. Jalan di sesuai jalan yang dikasih ya. Ini tuh jalan satu arah. Ini orang-orang pada sembarangan banget deh. Eh, jalan tuh lihat-lihat dong. Ah, payah ini. Kasian nih saya bu anak kecil ini. Oke, masa depan ini masih panjang malah. Wih, bintang lima. Oh gitu. Apakah anak kecil suka ugal-ugalan? Selama jalan masih kosong, disitulah akan saya lewati. Bodoh amat itu jalur orang. Bodoh amat itu jalur pejalan kaki. Aku sering ketemu kayak driver bapak-bapak sih ya. Bapak-bapak itu udah pensiun. Dia itu narik. Jadi grab car, go car gitu kan. Saking gabutnya ya. Kayak, aduh saya udah pensiun. Kak, daripada gabut di rumah. Mending saya narik aja. Lumayan kan dapet uang gitu. Kayaknya tuh sekarangnya hobi-hobi bapak-bapak atau ibu-ibu pensiun tuh sekarang ya ini narik gitu kan. Narik go car, grab car. Ini kok sepi banget kok belum ada yang mesen lagi? Ayah dah, lagi butuh duit nih. Ini baru jam 8 malam loh. Jam 8 malam kan orang baru pulang-pulang kan. Bentar dulu. Ini poin energi ku mau abis nih. Oke, aku punya 46 koin. Oke, mending motor 4 atau motor 5. Motor 5 tuh terlalu gede untuk cewek seperti aku. Tapi bensinnya hematan ini sih. Mending yang mana ya? Mending ini aja lah ya. Aku suka ini lah. Kalau ini terlalu gede buat aku. Kita akan ganti warnanya jadi biru. Weh, siap mamang gimang. Hmm, kita pake yang mana ya? Oh, kalau yang kayak begini tuh bisa hemat energi ya. Udah lah. Kita beli ini deh. Ya, kita biar hemat energi. Ya, minus 10% lumayan. Jadi aku gak tiba-tiba disuruh nonton iklan. Ya ampun ini motornya kenceng banget ya. Weh, ngebur. Weh, akulah sepenguasa jalanan. Aku si ratu jalanan ya kan. Oke, ini jam berapa ini? Masih jam. Udah mau jam 9 malam dan belum ada orderan. Ayo dong, ini motornya udah bagus banget loh ini. Motor merk loh ini. Bensinnya udah bagus ya. Bensinnya udah pake yang pertama. Nah, mantap. Cuma 3 ribu. Cuma 3 ribu. 3 ribu dapet apa? Aku barusan beli motor mahal. Tarifnya 3 ribu. Baiklah, saya tidak akan milih-milih ya. Yang penting dapet bintang 5 ya. Saya tidak akan milih-milih. Yang penting demi ranting. Eh, kalau jalan lihat-lihat dong. Ini motor baru ini. Ya, Bapak baik-baik aja Bapak. Aduh, kepalanya kelinde sama mobil loh. Bapak baik-baik aja Bapak. Nanti saya tempon ambulans ya. Tolong-olongnya dibantu dong. Cuek banget ya orang ranjaman sekarang. Ini ada orang jatuh. Nggak ditolongin loh. Ini Bapak polisinya. Yang seharusnya mengayomi. Bapak polisi itu yang seharusnya mengayomi. Malah nginjak juga dong. Ya ampun main diinjak-injak aja itu. Mas ya, kasihan banget. Bentar ya Mas. Saya narik dulu ya Mas ya. Ayo, dengar siapa tadi? Saya lupa. Bapak Agus ya. Bapak Agus. Mau kemana Bapak Agus? Saya mau ke jalan mawar. Oke, baiklah Bapak. Gimana Pak? Kok pulangnya malam Pak? Ya kan saya mau kencan sama ayam saya. Oh gitu. Wah mau malmingan nih ya Mas. Wah seneng sekali ya bisa malmingan sama ayam. Ya Mbak. Soalnya saya tuh udah disuruh nikah. Oh gitu. Mas ya udah disuruh nikah. Oh ya udah semangat ya Mas. Cepet tau jodoh ya Mas. Eh, 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 eh. Ups. Ups. Ya ampun itu mobil main terabas aja. Itu May didorong aja. Gimana itu? Gimana itu nasibnya? Bentar. Aku penasaran. Eh, kamera aja. Santai aja. Oh, oh no macet. Aduh kasihan banget. Semoga ada ambulans yang menolong. Itu siapa sih? Parah banget ya Mas. Orang-orang jama sekarang kalau naik motor tuh suka sembarangan gitu. Ya Mbak. Tau deh kenapa orang jama sekarang kalau naik motor itu barbar banget. Kan santai aja. Oke, terima kasih. Cuma 3.500. Bintangnya cuma 4. Hmm. 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 Kalau misalnya ojek driver itu, ojol itu kalau misalnya dapet diskonan. Kadang kan kita dapet diskonan gitu kan dari yang harganya 15 ribu, kadang cuma bayar 5 ribu, atau kadang gratis ongkir gitu kan. Gratis biaya perjalanan. Itu tuh gimana bayarnya? Pasal mereka gak dibayar sih? Atau sama aplikasinya tetep dibayar full atau tetep ada potongan. Cari uang lah. Sebanyak-banyaknya. Aduh, salah jalan lagi selalu saja. Energinya tuh cepet banget habis ya. Entah kenapa. Jadi kesannya boros banget dan tiap kaya nonton iklan cuma seperempat doang. Aku udah main 30 menit gak sadar loh. Ini game lagi juga ya. Nyenengin banget. Wah pengen lele nih. Bisa gak ya makan lele? Pengen lele. Lele kayaknya enak nih. Oh, udah mau jam setengah 3 pagi. Ini aku narik terus nih sampai pagi. Aduh, aduh, aduh. Sorry, sorry, sorry. Sudah pagi soalnya. Sudah jam 3 malam. Ngantuk saya sedikit mengantuk. Halo teman-teman. Kok masih disitu aja sih teman-teman? Kok gak pada narik-narik sih kalian? Aku sampai beli motor baru loh ini. Mungkin karena dini hari pagi kali ya. Mungkin karena sekarang masih jam 3 loh. Kok jalannya ditutup? Masa orang lain boleh lewat saya? Enggak. Aduh, orang lewat loh. Alah, ini diskriminasi nih. Kenapa saya tidak boleh kesana? Ah, payah. Aduh, 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 aduh. Tuh kan. Saking jengkelnya aku sampai nabrak-nabrak. Merusak properti. Oke. 10 ribu lumayan. Igoy. Oke, Bapak Igoy. Aduh, 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 aduh. Gimana sih kalau jalan? Aduh. Mentang-mentang masih jam 3 pagi. Udah jam 4 ya. Mentang-mentang udah subuh. Pada ngantuk semua. Terus cemuka makanya. Eh, hati-hati. Eh, waduh, 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 waduh. Ini udah kecelakaan gak sih ini? Aduh, kasihannya. Maaf ya. Mana Bapak Igoy? Bapak Igoy? Bapak Igoy di mana? Bapak? Oi. Oh, alah. Di balik ini ya? Di balik temboknya ya? Alah, ini orang dari perumahan. Enek, gimana lo? Kok aku nabrak apa? Aku menabrak dinding tidak terlihat. Mana Bapak Igoy? Oh, alah di situ tuh Bapak. Halo, Bapak. Nah, oke, oke. Let's go, let's go. Let's go. Come on. Come on. Bapak, ini perumahan elitnya mantep banget ya Bapak. Iya. Hasil kerja keras saya di sini. Nyicil di perumahan elit. Mantap sekali Bapak. Saya pengen punya rumah kayak gini, Pak. Ada security-nya mantep banget ini, Pak. Rumahnya mantap sekali. Iya. Aduh, 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 aduh. Aku suka banget kita bisa tinggal tabrak-tabrak aja. Tidak peduli. Kayak gak ada, kayak gak ada penalti. Kalau misalnya kita melanggar rambu lalu lintas gitu. Emang murni aja. Udah main terabas aja. Main sebar-bar mungkin. Dan dapatkan cuan sebanyak mungkin. Wah, gila. Ini aku kerja sampe pagi loh. Mantep ya emang generasi sandwichnya. Dan nih, Pak. Udah sampe bintang limanya dong. Igoy, terima kasih ya. Cuma bintang empat. Yaudah, gak apa-apa deh. Yang penting halal lah duitnya saya bawa. Yang penting saya bawa penumpang selamat, sehat, sentosa. Aku pengen makan lele. Mau lele dong, Bang. Bang. Lele. Lele for life. Yeay. Mau lelenya satu. Baunya sampe sini. Karena aku udah kerja seharian sampe pagi. Aku akan makan lele dulu. So ya, kayaknya untuk episode kali ini. Untuk ojol the game. Cukup segitu aja dulu. Aku harap kalian enjoy. Maaf, aku gak bisa lama. Karena aku harus cabut gigi. Ya, setelah aku cabut gigi. Mungkin aku akan beberapa hari tidak ada video. But ya, aku harap kalian enjoy. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih untuk semua dukungan kalian. Have a nice day. Bye-bye. Ciao. Lampu merah itu tidak ada gunanya. Buat apa mematuhi aturan lalu lintas? Terima kasih.